Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar, Dave Laksono, merespon peluang Joko Widodo akan diumumkan menjadi kader dalam waktu dekat, khususnya saat puncak perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dave Laksono saat ditemui di Kompleks Parlemen hari ini, dan menurut Dave yang juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR, menekankan bahwa Golkar merupakan partai terbuka, Golkar juga bersedia menampung tokoh siapapun. Dave juga menanggapi soal Jokowi dan ketemu Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang saling berkomunikasi. Bagi Dave, hal itu biasa, karena Bahlil pernah jiring menteri ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Partai Golkar mengundang sejumlah tokoh pada puncak perayaan HUD ke-60, beberapa diantaranya yaitu Presiden Prabu Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu rencananya Jokowi Dodo juga akan diundang dalam gelaran HUD Partai Golkar ke-60. Itu artinya Presiden Prabowo, Wapres Gibran dan Jokowi akan berpeluang hadir bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi gabung. Tunggu nanti. Tunggu nanti aja. Tapi diundang ya, Tanya? Hah? Diundang ya, Pak Jokowi. Bapak juga mau hadir. Kalau mau hadir, kita siap-siap pendangannya nih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jokowi Dodo